Korban berjumlah sembilan orang, tujuh luka. Baik ramah aktif di organisasi, baik di PGRI maupun di K3S. Makanya kami ketika mendengar Elio meninggal, saya pikir ini bercanda berlebihan gitu. Ternyata, iya. Pas melihat video-video yang rame di Metsos, kejadiannya seperti itu, kami sangat kehilangan sekali. Komunikasi terakhir di PGRI ya, di PGRI hari Jumat Sabtu. Gitu, gak ada tanda-tanda gimana-gimana, cuma kelihatannya ceria gitu, ceria gitu. Dia kan gak pernah nyanyi-nyanyi, gak pernah. Waktu itu nyanyi gitu, ah pengen coba nyanyi dong gitu. Nyanyi gitu. Berarti pertama kali mendengar, itu seperti apa, perasanya? Gak percaya. Makanya saya bilang, ini bercandanya jangan berlebihan dong gitu. Gitu. Pas saya konfirmasi ke Ketua PGRI, saya konfirmasi ke Sekretaris, beliau sedang di rumah sakit, ternyata iya gitu. Gitu. Setelah terjadi kecelakaan di jalan Suka Bumi Bogor, tepatnya di desa Karangtena, kecamatan Sibadat. Di mana kronologis kejadian, kendaraan Isuzu, truk yang mengangkut tabung gas, melaju dari arah Bogor menuju Suka Bumi. Di tempat kejadian, ada insiden, gas tersebut mengalami kebocoran dan terjadi ledakan. Dan mengakibatkan ada beberapa kendaraan yang di sekitar tersebut terkena dampaknya dari gas meledak tersebut. Jadi tadi kita sudah kolaborasi dengan pihak biasa lahatnya pun, sudah respon ke pihak rumah sakit untuk mengklaim beberapa korban. Setelah kita data, tadi korban berjumlah 9 orang, 7 luka ringan dan 2 meninggal. Kami akan mendalami, kami akan melakukan berita acara pemeriksaan. Sejauh ini kami melakukan evakuasi yang kita utamakan adalah korban. Korban maupun arus lalu lintas di sekitar TKP supaya... Saya Iryana Mardanus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.